Aprilia mulai mempersiapkan RSGP 850cc untuk MotoGP 2027. Seperti kita ketahui, regulasi teknis MotoGP yang akan menggantikan regulasi saat ini dan akan berlaku mulai tahun 2027 akan segera dirilis secara resmi. Atau minimal draft perdananya akan mulai dicicil untuk perlahan-lahan diinformasikan kepada publik rencana di sekitar Grand Prix Perancis di sirkuit Le Mans akhir pekan depan. MotoGP nampaknya sudah begitu siap untuk dipindahkan dari kubikasi 1000cc ke 850cc, salah satu yang mungkin akan berubah adalah perubahan nilai bore piston maksimum yang saat ini ditetapkan 81mm, entah akan ada berapa nanti saat diinfokan. Mungkin akan berada di angka 70mm, namun begitu seperti angka-angka krusial seperti nilai bore tanda kalistro, kubikasi silindernya dan hal-hal daam koridor teknis lainnya sudah diinformasikan kepada semua pabrikan. Karena sejatinya tahun 2027 hanya tinggal 3 musim kompetisi berjalan lagi dan untuk membuat sesuatu yang baru, jelas pabrikan harus memulai proyek ini mungkin saja. Salah satu yang sudah diakuinya adalah Aprilia Racing. Salah satu petinggi teknis pabrikan yang bermarkas di Noale Italia ini, Albesiano mengatakan, Kami sudah mulai mengerjakan motor 2027, permasalahan yang paling penting sudah memecahkan. Bagian pertama yang kita kerjakan adalah mesin yang harus sudah dibuat layout sepeda motornya. Setiap tim akan mencoba membawa motor baru ke track pada musim semi 2026, atau mungkin bahkan lebih awal, kita lihat saja nanti. Hal ini akan mengalihkan sumber daya dari pengembangan sepeda yang akan digunakan hingga tahun 2026. Ini merupakan komitmen besar bagi pabrikan.